Selamat siang, pemirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano Sudibyo disebut sebagai role model anak muda Indonesia saat melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pariwisata Medan, Sumatera Utara. Angela dinilai sebagai sosok yang enerjik dan mampu memberi solusi untuk peningkatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Wamen pariwisata Angela Tano Sudibyo menilai kota Medan bisa menjadi daerah potensial kunjungan wisata. Potensi ini bisa terwujud jika semua stakeholder dan sumber entrepreneur muda, pelaku industri pariwisata, bisa bersinergi dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Angela yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindu Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini saat meninju sumber gedung dan fasilitas di Politek Par Medan sekaligus berdialog dengan para mahasiswa. Medan ini merupakan bisa dibilang kota ketiga terbesar kalau kita bilang di Indonesia. Jadi sebenarnya peluangnya besar sekali kalau kita bicara pariwisata maupun ekonomi kreatif. Karena dengan event itu menjadi daya tarik bagi pariwisata. Kedepannya anak-anak kita lebih memahami terkait manajemen ini. Kemen Parikraf menarjatkan 3,7 wisatawan mancanegara, dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2023 ini. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, AINews melaporkan. Demikian Lintas AINews. Saya Des Vita Wionda, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.